Hai all, ketemu lagi dengan saya Kenny Dasrip Di sini saya dan keluarga tengah pergi, tengah jalan-jalan Kebetulan saya ingin makan siang nih ya Di sini saya ditantang dengan suami saya Atau yang bisa disebut itu challenge ya Saya disuruh membuat gaduh-gaduh kaki lima Berasa bintang lima Nah, tantangan ya buat saya ya Oke, saya akan membuatnya Gaduh-gaduh kaki lima berasa lima Berasa bintang lima, sorry Oke, nanti lihat saya ya Bagaimana caranya saya membuat gaduh-gaduh kaki lima berasa bintang lima Oke Oke, nah ini dia Di sini lah tepatnya Saya untuk membuat gaduh-gaduh dan kredo Untuk ditantang membuat challenge gaduh-gaduh dan kredo Oke, lihat saya ya Kemudian kita lihat Oke, saya sudah mau mulai membuat gado-gado Tapi sebelum saya membuat gado-gado Saya ingin ngomong dulu sebentar ya Sedikit bercerita Untuk nonton Youtube saya Jangan lupa subscribe disini ya Untuk saya kasih tau Untuk subscribe tidak dikenakan biaya sama sekali Gratis Sesudah subscribe jangan lupa pencet like Terus Pencet gambar bell Supaya untuk terus mengikuti Kesarian saya Oke, jangan lupa di subscribe ya Subscribe itu tidak bayar Gratis Oke Oke, yuk sekarang kita mulai aja ya Bikin gado-gado Ini disini ada Setengah gula merah Cabai 2 Karena saya suka pedas ya Dengan garam, setengah sendok teh Dengan terasi Dengan sendok teh Oh ya, untuk terasi ini sudah mateng ya Sudah dibakar Jadi bukan terasi mentah Oke, lalu kita ulek ya Kita ulek ya Sampai halus Bila sudah halus Kita masukkan kacangnya ya Kacang halus Sini Lalu kita kasih sedikit air mateng Aduk-aduk Aduk-aduk Masih kurang ya Lalu kita tarik-tarik Sini Bila sudah halus begini Kita kasih sedikit air asam Air asam kira-kira Setengah sendok teh Gulek lagi Sampai bercampur Sampai tercampur Dan Sedikit pekat Biar agak sedikit Ada rasa asamnya Kita gunakan jeruk limau Atau jeruk mipis ini ya Oke, kita peras Sini ada bijinya Kita buang Gulek-gulek lagi Supaya lebih enak Kita rasain Lihat Oke Sudah pas rasanya Sekarang kita masukkan sayurnya ya Disini ada Sayur kangkung Kita masukkan sayur kangkung Saya suka kangkung Jadi Ada banyak kangkungnya Kol Toge Untuk gado-gado Semua bahan Direbus Kebetulan disini ada pare Tetapi saya tidak suka pare Jadi tidak usah pakai pare Taruh tempe Diiris-iris Tahu goreng Saya suka tahu Jadi agak banyakan aja ya Biar enak kita kasih timun Biar enak kita kasih timun Biar enak kita kasih timun nah sudah kelihatan nikmat ini ya udah kelihatan enak banget kita kasih sedikit lada air biar lebih kelihatan hijau-hijau dan seger ya aduk lagi sampai rata lalu kita taruh di tempat piring nah untuk gado-gado saya saya disini menggunakan telur rebus ya saya menggunakan telur rebus supaya lebih lebih enak aja ya telur rebus ini udah saya rebus ya tinggal saya kupas nanti saya hias di atas gado-gado saya ini dia telur rebusnya dipotong dibelah menjadi dua satu lagi kita kasih bawang goreng dan kasih Oke gado-gado nya sudah jadi itulah dia gado-gado buatan saya nah saya akan buat satu lagi yaitu kredok yang menggunakan bahan-bahannya semua serba mentah oke ikutin terus ya tadi kan saya udah buat gado-gado nih nah sekarang saya akan membuat kredok gimana untuk bahan kredok menggunakan sayur-sayur serba mentah ya oke mari saya untuk cara membuat kredok goreng Sub indo by broth3rmax